Kemudian untuk lampiran 1, isinya itu hanya SK 2021, ingat. Kemudian Unor ID, ini ada tambahan ya Unor ID, ini ada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak ibu semuanya? Pada video kali ini kembali kami akan mengupdate informasi terkini terkait adanya 10 catatan penting hasil rapat BKN dan BKD per 26 Agustus 2022, di mana salah satu perubahan itu adalah adanya berubah format Excel ya, format Excel yang berubah alias adanya penambahan dan keterangan-keterangan lainnya. Tentu saja penyesuaian baru ini terjadi setelah adanya peluncuran buku petunjuk terkait aplikasi yang sudah dililis oleh BKN. Ikuti video ini sampai selesai, pastikan tidak di-skip, jika ada suara berisik, abaikan saja. Baik informasi awal kami sampaikan terkait undangan resmi ya, ini undangan resmi yang telah disampaikan oleh BKD Provinsi Kepulauan Riau kepada seluruh OPD di Provinsi Kepulauan Riau terkait rapat yang dilaksanakan tadi pagi berkenaan dengan sosialisasi teknis pengadaan tenaga non-ASN di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau yang membuahkan 10 catatan yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Nah, kita coba langsung Bapak Ibu untuk melihat 10 poin perubahan itu. Nah, di sini Bapak Ibu catatan-catatan 10 poin itu adalah, kalau ini tidak ya, kalau ini bukan catatan poinnya, ini adalah hanya informasi bahwa tujuan daripada pendataan ini adalah hanya untuk database ya, yang ini pendataan dan bukan untuk pengangkatan, ini diakui secara nasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu kita pahami semua, bahwa rencana pelaksanaan seleksi tahun 2022 ini tidak ada kaitannya dengan pendataan ini, sudah jelas. Kemudian, yang kedua, nah ini berkaitan dengan format Excel ya. Format Excel terdiri atas lampiran 1 dan lampiran 2, dan ada perubahan format menggunakan kode. Nah, kode ini sebenarnya sudah ada dari dulu, kode referensi, namun tidak seragam Bapak Ibu. Dan akhirnya, ini diseragamkan karena file Excel yang di-share oleh BKN itu sudah membuat referensi ataupun tabel referensi yang dimaksud. Nah, di sini sudah ada, misalnya ada ID tempat lahirnya, kode pendidikannya, nama jabatan, ada unior ID namanya ya, unior ID, kemudian unior nama, jenis penanda tanganan, jabatan, dan penanda tanganan. Nah, ini ada penambahan dalam file yang dimaksud. Nanti kita akan tunjuk di akhir video model file-nya. Kemudian, format Excel harus di-input dengan benar, karena data tersebut di-import ke BKN untuk dimasukkan ke aplikasi. Pastinya, ini adalah awal daripada Bapak Ibu nanti akan membuat akun, karena akun Bapak Ibu tidak akan bisa di-register sebelum admin memasukkan NIC Bapak Ibu dari format Excel ke dalam aplikasi. Kemudian, untuk lampiran 1, nah ini ya, untuk lampiran 1 isinya itu hanya SK 2021. Ingat, ya di lampiran 1 itu isinya adalah khusus SK 2021, di mana terdiri dari NIC, nomor KK, nomor peserta K2, jika ada, nama tempat lahir, jenis kelamin, kode referensi, kode pendidikan, nomor ijazah, nama sekolah, dan kode jabatan. Ini sebagaimana lampiran 1. Tetapi ingat, yang diisi bukan data terakhir, tapi di tahun 2021, dan ini dianggap sebagai data yang lengkap di 2021. Karena 2022 kan belum habis, nah begitu. Lalu untuk tahun berikutnya, di mana? Kita cek nanti. Kemudian yang kelima, untuk di lampiran 1, nah ini Bapak Ibu, di lampiran 1, itu ada tanggal, mana awal kerja itu harus diisi 1-1-2021. Harus diisi tetap di tanggal 1, bulan 1-2021, dan akhirnya 31 Desember 2021. Tidak boleh berbeda dengan tanggal ini. Nah, supaya dihitung sebagai 1 tahun lengkap, meskipun ini adalah hari Minggu, ataupun hari Libur. Nah, kemudian untuk poin ke selanjutnya, nama jabatan berdasarkan pemetaan, ataupun peta jabatan dan pendidikan terakhir. Jadi, untuk nama jabatan itu berdasarkan peta jabatan dan pendidikan terakhir. Yang jadi persoalan Bapak Ibu, ada beberapa SK kita yang tidak mencantumkan nama jabatan. Ini masih dikoordinasikan dengan BKD. Kemudian catatan lainnya, ini Bapak Ibu terkait lampiran 2 ya. Lampiran 2 yang berupa, apa namanya, riwayat pekerjaan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk SK 5 tahun terakhir saja. Nah, sesuai dengan video-video yang pernah kami bahas. Nah, video yang ini, nah ini kami sudah bahas bahwa SK yang kita akan isi di importan ini nanti hanya 5 tahun terakhir. Meskipun Bapak Ibu bisa saja melengkapi seluruh data Bapak Ibu dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Nanti siapa tahu ada rezeki di tahun 2023, pemberkasan pengangkatan, maka bisa digunakan. Tapi untuk pendataan tahun 2022 ini, cukup menggunakan 5 tahun terakhir saja. Ini sudah jelas dan fik, sebagaimana video juga yang sudah kami bahas pada hasil sosialisasi yang menjelaskan bahwa hanya 5 tahun terakhir. Nah, di sini disebutkan SK 5 tahun terakhir kecuali 2021. Kenapa? Karena 2021 tadi sudah ada di lampiran 1. Nah, di lampiran 2 itu nanti memuat SK paling atas, paling ujung, ataupun paling tinggi adalah SK 2022-nya. 2020, 2019, dan 2018. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi seragam hanya 5 tahun terakhir. Kemudian, nah ini Bapak Ibu berkaitan dengan AMPRAH ataupun bukti honorarium, tetap disiapkan, dibutuhkan setelah ada akun masing-masing untuk di-upload di aplikasi. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses upload data, ijazah, paspoto dan sebagainya, itu kan nanti di-upload saat pembuatan akun dan saat mengisi riwayat hidup. Ataupun riwayat, maksud kami riwayat pekerjaan. Nah, disitulah nanti baru kita meng-input sebagaimana data yang sudah kita miliki, seperti SK harus di-scan PDF, kemudian juga AMPRAH gaji kita ini selama 12 bulan ada berapa lembar disatukan jadi satu file. Dan disampaikan itu tidak boleh lebih dari satu mega, ini yang mungkin agak kesulitan kita. Jadi jelas ya, ini nanti tetap di-upload oleh masing-masing. Kemudian, untuk pengisian lampiran 1 dan lampiran 2, sebaiknya bersangkutan langsung dan didampingi oleh admin karena pengisian kode referensi di menu pengisian itu berbeda-beda. Misalnya, kode pendidikan juga berbeda sesuai dengan pendidikan masing-masing, jadi perlu dipahami dengan baik. Kemudian, setelah penginputan akan diimpor ke BKN dan bila ada kesalahan penginputan, maka akan ditolak oleh sistem. Sebagaimana sudah dijelaskan dari sosialisasi kemarin, bahwa memang tidak boleh sama sekali dirubah, tidak boleh sama sekali dirubah. Nanti kita akan lihat filenya, karena kalau ada perubahan itu akan menyebabkan data tidak akan bisa masuk. Kemudian, untuk di Capri sendiri, sebagaimana surat yang sudah pernah kami share, itu 31 Agustus pengumpulannya. Dan ini adalah jadwal untuk konsultasi dengan BKD Provinsi Pulau Riau. Nah, ini Bapak-Ibu kami sudah mendapatkan hasil chat dengan BKD Provinsi. Nah, ini Bapak-Ibu kami sudah langsung dapat dikirim dari orang BKD terkait dua format file Excel yang merupakan data yang harus diisi. Jadi, di sini dipisah Bapak-Ibu ya, riwayat itu dipisah. Kemudian, untuk data lambiran satunya juga dipisah menjadi dua file. Jadi, tidak pakai sheet 1, sheet 2, tapi dipisah menjadi dua file. Kemudian, ini adalah file sosialisasi yang dilakukan tadi, yang dilakukan bersama BKN.RB. Seperti hasil sosialisasi yang dilakukan beberapa tempat, sama ini oleh BKN. Kemudian, kami juga dikirimi berupa buku panduan yang sudah kita download dan sudah juga kita bahas. Nah, mari kita lihat Bapak-Ibu, kita intip sedikit filenya. Nah, ini sudah kami buka filenya. Jadi, file yang pertama adalah lampiran 1, ini lampiran format lampiran 1. Nah, di sini Bapak-Ibu kita lihat bahwa ada nick, ada nomor kakak, seperti biasa ini contohnya, THK 2, hanya nomor peserta saja. Kemudian, nama kita, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian kode pendidikan. Nah, ini pakai kode ya, kemudian nomor ijazah, nama universitas, kemudian tanggal lulus, kode jabatan. Nah, ini sudah pakai kode jabatan. Kemudian, nomor SK, tanggal SK, kerja awal, kerja ini yang kita maksud tadi harus 1 Januari 2021, sampai 31 Desember 2021. Jadi, di lampiran 1 ini harus tahun yang 2021. Ya, kemudian selanjutnya untuk unor ID, ini berkaitan dengan unor nama. Unor nama, bagaimana kita kerja sekarang di bagian mana? Nah, ini kita lihat di bagian referensi unor, di sini sudah ada. Nah, kita misalnya dikerja di bagian mana? Di Sekretari Daerah, Biro Hukum, nah ini unor ID-nya diisi. Ya, unor ID-nya diisi. Kemudian, kode pendidikan, jenis penandatanganan gubernurnya ini, ya ini kita dapatkan di referensi tertentu. Nah, di bawah ini, Bapak-Ibu sudah disiapkan tabel-tabel referensi yang memang perlu Bapak-Ibu pelajari dengan seksama dan baik, agar sesuai pengisiannya ya. Kalau kemarin kami sudah buat video yang ini, kode-kode ini, nah ini sudah membahas dan kita download langsung di referensi BKN. Nah, sekarang dengan format terbaru, Excel ini sudah langsung diberikan referensi sesuai dengan kebutuhan pengisian data. Kemudian, untuk tabel Excel lampiran 2-nya, kita lihat di sini Bapak-Ibu. Nah, lampiran 2-nya itu, nah seperti ini. Nah, karena di lampiran 1 sudah diisi tahun 2021, maka di lampiran 2 berisi tahun 2022, 2020, 2019, dan 2018 secara berurutan ke bawah. Nah, kemudian di sini tentu saja dibuat juga sebuah kode baru, ya ini khusus untuk jenis penandatanganan. Ya, siapa yang mendatangani, ada kode referensinya juga, dan ada jabatannya. Kalau kemarin kan hanya jabatan, nah ini. Langsung ada di sini gubernur, jenis penandatanganannya ini. Kode pembayaran, kode pembayarannya APBD, APBN ada di sini. Kalau APBN itu adalah 2, APBD ya, 2, kalau misalnya pengadaan barang dan jasa itu 3, kemudian untuk belut, belut ini ya, ini adalah 4. Jadi, kalau misalnya kita yang APBD, otomatis pengisiannya adalah angka 2. Maka di sini diisi angka 2, terkait honorarium-nya. Nah, kalau kita lihat dari data ini, kemungkinan, mungkin ada rekan-rekan yang pembayarannya dari pengadaan barang dan jasa, sepertinya juga minta di data, karena kodenya disiapkan di sini. Tapi terpaksa-paksa itu, silakan nanti berkonsultasi dengan BKD setempat. Nah, demikian Bapak-Ibu, informasi berkaitan dengan perubahan terbaru. Untuk Excel-nya nanti, silakan Bapak-Ibu download, kami akan selipkan di kolom deskripsi. Dan tentu saja Bapak-Ibu yang berada di wilayah masing-masing, BKD-nya pasti juga akan men-share file ini kepada masing-masing daerah, karena ini memang didapatkan dari hasil sosialisasi bersama PAN-RB dan BKN di masing-masing wilayah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!